This is my church, this is my home, and this is my family Bahagia ku bisa disini, ku diterima dan ku berubah Menjadi lebih dari pemenang Welcome home Saudara, misi gereja kita adalah mewujudkan gerejaku adalah rumahku dan keluargaku Sebagai wadah terjadinya proses transformasi Nah, di dalam kenyataan hidup sehari-hari Setiap kehidupan keluarga dan juga setiap keluarga Membutuhkan juga bangunan yang disebut sebagai rumah Contohnya saja dalam hal yang sangat sederhana Seorang pemulung di jalan Kalau dia belum berkeluarga, dia akan hidup menggelandang Dia bisa tidur dimana saja Tapi waktu dia mulai berpasangan, membentuk keluarga Maka mereka akan mencoba membangun bangunan berupa rumah Sekalipun mungkin cuma dari kardus Demikian juga Raja Daud Waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul Dia bersembunyi Lalu kemudian ada 400 orang bersama-sama Datang kepada Daud Untuk hidup bersama-sama membentuk keluarga rohani Nah, keluarga rohani ini juga mempunyai tempat tinggal bersama Yaitu Gua Adulam Nah, demikian juga dengan gereja kita Kita merencanakan untuk membangun sebuah bangunan Sebagai rumah kita bersama Dimana kehidupan kita sebagai sebuah keluarga rohani Akan kita lakukan di dalam rumah ini Rumah bersama ini kita akan sebut sebagai House of Adulam Kita sudah membeli tanah Dan kita akan membangun di atasnya Sudaraku Alasan-alasan kita mau membangun House of Adulam adalah Yang pertama Sebagaimana tadi saya katakan Every home and every family Also need a house Setiap kehidupan keluarga dan setiap keluarga Juga membutuhkan bangunan yang disebut sebagai rumah Hal yang kedua adalah Biaya-biaya sewa yang kita bayarkan setiap bulannya Untuk kita bisa beribadah Itu sangat tinggi, Sudaraku Baik kegiatan-kegiatan ibadah kita di mal dan mogok Maupun juga di mal Taman Palau Itu membutuhkan biaya sewa yang sangat tinggi Kalau seandainya House of Adulam sudah berdiri Sudah selesai kita bangun Maka biaya sewa itu tidak lagi harus kita bayarkan Dan dana tersebut kita bisa gunakan Untuk membiayai kegiatan-kegiatan Memuridkan setiap anggota keluarga rohani kita Sehingga bisa bertubuh secara kerohanian dengan sangat baik Hal ketiga alasannya adalah Kita juga membutuhkan tempat yang memadai Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai keluarga rohani Dengan tempat-tempat yang kita sewa selama ini Seringkali kita banyak mengalami kendala-kendala Untuk mengatur ruangan-ruangan Untuk kita bisa pakai sebagaimana fungsi yang seharusnya Berkaitan dengan pembangunan House of Adulam Saya mau mengajak Sudara melakukan dua hal Hal pertama adalah Sudara bisa mengisi form komitmen Yang disediakan di setiap cabang-cabang kita Lalu Sudara isi berapa banyak Dari apa yang Sudara terima dari Tuhan yang Sudara mau sisihkan Untuk Sudara tabur sebagai persembahan di dalam membangun House of Adulam Untuk memberikan persembahannya Sudara bisa melakukan transfer Ke rekening yang disebutkan di dalam form tersebut Atau Sudara juga bisa memberikannya secara tunai Dengan menggunakan amplop yang berwarna hitam Dan ada tulisan persembahan pembangunan Hal kedua yang saya mau ajak adalah Mari kita berdoa sungguh-sungguh Minta sama Tuhan untuk melakukan satu mujizat secara supranatural Sebagaimana yang dia pernah lakukan pada bangsa Israel Waktu malam mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir Tuhan buat mujizat luar biasa Mereka meminta harta Dan bangsa Mesir dibuat bermurah hati Untuk memberikan mereka harta yang banyak Untuk mereka memiliki dana Untuk membangun kemah pertemuan Hal yang sama saya mau ajak Sudara lakukan Ayo kita sama-sama berdoa sama Tuhan Diluar dari penghasilan yang biasa kita terima Mari berdoa Supaya secara supranatural Tuhan berikan Seperti apa yang dia berikan kepada bangsa Israel Sehingga kita punya dana untuk kita tabur Dan pembangunan House of Adulam bisa segera selesai Puji nama Tuhan Kita percaya kita akan segera punya rumah bersama Untuk kita tinggali Tuhan Yesus memberkati Salam keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!